Halo sahabat Oto, welcome back to the Projective Channel, balik lagi sama review sini nih sahabat Oto. Nah di video kali ini kita bakal membawa kabar dari Mitsubishi yang dikabarkan akan mengeluarkan mobil pamungkasnya yang bahkan disebut lebih canggih dari mobil Andalai selama ini yakni mobil Pajero. Wow, kira-kira mobil apa nih ya sahabat Oto? Apakah sahabat Oto bisa tebak? Gala yang ngebukan ini adalah mobil New Mitsubishi Outlander yang dikadang-kadang akan menjadi SUV terbaik dan termelah di kelasnya. Kira-kira beneran kah? Atau gimana nih sahabat Oto? Kalau gitu langsung aja kita bahas nih Ngobrol seputar otomotif Mitsubishi mengembangkan generasi terbaru Outlander ini dengan teknologi Nissan. Terinspirasi dari mobil konsep Angelbert Torer, desain Outlander jauh lebih kekar dan mengotak dibandingkan sebelumnya. Faske depan menggunakan bahasa desain Dynamic Shield terbaru dengan garis-garis yang lebih tegak. Lampu depan model bertingkat full LED dengan lampu bagian atas berfungsi sebagai DRL dan lampu seng, lampu utama dan lampu senja di bawahnya, serta fog lamp yang sembunyi di bilah krom besarnya. Bagian samping didukung dengan desain floating roof. Proporsi samping ini juga didukung oleh volt 20 inch yang lebih besar daripada pendahulunya. Sementara, bagian belakang Outlander baru ini terlihat modis dengan lampu belakang yang slim, dipadu dengan lampu garis LED yang bercabang di bagian ujung luarnya. Outlander baru ini tetap menawarkan opsi 7-seater seperti Pajero Sport walaupun hanya untuk anak-anak. Dan kursi baris ketiga ini bisa dilipat rata loh, sahabat oto. Desain dashboard baru Outlander ini membawa perubahan yang drastis dibandingkan versi sebelumnya. Terlihat lebih kekinian dan mewah dengan desain yang tergolong minimalis. Desain tersebut merupakan perpaduan dari kisi AC memanjang dari kiri ke kanan, skema warna kontras dan head unit floating 9 inch. Kesan mewah ditonjolkan dengan opsi junior liter seat yang dijahit dengan motif diamond, baik mijok dan door trim. Sahabat oto juga bisa memilih nih dua skema warna interior yakni hitam putih gading dan oranye hitam. Untuk fitur, SUV ini dilengkapi dengan instrumen kluster TFT LCD full digital berukuran 12,3 inch, head unit dengan Android Auto dan Apple CarPlay, 11 airbag, adaptive cruise control dan land keep assist, investigation, full color head up display, memory seat, panoramic sunroof, tuas transmisi elektronik semi joystick, dan 10 speaker boss audio system. Karena masih bisi menggunakan teknologi Nissan, maka uplander 2023 ini menggunakan panform premium Nissan CMF CD beserta mesin 2500cc yang sama seperti Nissan X-Trail atau Roach generasi terbaru. Mesin tersebut berkode PR25DD berkenaga 181 HP dan 245 Nm juga digunakan pada sedan Nissan Altima. Mesin tersebut dipasangkan dengan transmisi CVT8 buatan Jetco, produsen transmisi milik Nissan. sementara untuk versi plug-in hybrid atau PHEV menggunakan mesin Mitsubishi 4B12 2400cc dengan dua motor listrik di depan dan belakang masing-masing 115 PS dan 140 PS. Tenaga totalnya menjadi 251 PS dengan tersi 450 Nm. Mobil ini bisa berjalan 83 km hanya dengan tenaga motor listrik didukung oleh baterai sebesar 20 kWh dalam EV mode yang bisa di charge. Mesin plug-in hybrid ini akan menjadi senjata Mitsubishi untuk memasarkan mobil ini di Indonesia. Mitsubishi juga menyediakan opsi AWD atau AWD dengan nama Super AWD Control atau SAWC. Dengan tersedia beberapa drive mode yang dapat dipilih melalui tuas di konsol tengah berupa normal, tarmac, gravel, snow, dan mat. Outliner baru juga dilengkapi fitur semi-autonomous dengan nama Mi Pilot Assist. Fitur ini punya fungsi Adaptive Cruise Control, Line Keep Assist, Traffic Jam Assist, Automatic Hide Beam, Forward Pollition Monitoring, Automatic Emergency Braking, Blind Spot Warning, dan Line Departure Intervention Traffic Sign Recognition, dan lain-lain. Sehingga membuat perjalanan sahabat otor lebih aman dan nyaman. Tepunggu kewater juga saat tabrakan karena fitur safety outliner juga mencukup 11 airbag di sahabat otor. Nah, mengenai harga nih sahabat otor memang belum banyak informasi mengenai harga ini. Tapi pastinya nih ketika sudah ada update mengenai harga, pasti bakalan kita kasih tahu nih sahabat otor semua. Tapi terlepas dari harganya nih sahabat otor mengenai fitur dan juga tampilan ataupun desain yang telah kita bahas sebelumnya, menurut sahabat otor apakah memang nih mobil nih Mitsubishi Outliner ini akan menjadi kelas SUV terbaik di kelasnya? Atau bahkan mengalahkan mobil Pajero yang selama ini menjadi andalan dari Mitsubishi? Gimana pendapat kalian? Bisa kalian kasih tahu kita di kolom komentar tentunya. Dan juga misalnya kalau kalian punya ide apa lagi yang bakal kita bahas di episode ngotot selanjutnya, kalian juga bisa kasih saran di kolom komentar juga. Pastikan kalian sudah like video ini, subscribe channel Youtube Autoproject, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Autoproject. Sampai jumpa di episode ngotot selanjutnya, Autoproject bikin mobil auto keren. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!